Pemirsa Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Jember membagikan bingkisan sembako kepada keluarga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di wilayah Kabupaten Jember. Petugas Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan bersama Pemerintah Desa Tutul Kecamatan Balung Jember membagikan paket sembako kepada tiga pasien ODGJ di desa setempat. Diharapkan dengan diberikannya bantuan berupa paket sembako ini dapat meringankan beban keluarga orang dengan gangguan jiwa apalagi di tengah masa sulit akibat pandemi COVID-19. Kegiatan pada hari ini kita melaksanakan amanah dari Gubernur Jawa Timur yaitu pembagian paket sembako untuk ODGJ atau pasung di Kabupaten Jember di mana pada periode sekarang Jember mendapatkan kuota 50 paket sembako bantuan untuk ODGJ yang tersebar di beberapa ketamatan dan itu merupakan data yang dikuncikan oleh musbika masing-masing. Dari Balung, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.